Hai Hai guys sekarang saya akan unboxing produk sub-brand dari Xiaomi Sibai ini tipenya SL2 jadi Xiaomi menurutkan banyak tipe racer blade atau pisau cukur untuk kumis seperti ya kumis yang standar lah karena ukuran kecil untuk dua belas seperti ini langsung saja unboxing apa saja yang didapat dari Xiaomi Sibai tipe SL2 ini jadi keunggulannya sudah USB charging sudah type-c jadi rechargeable sudah ada baterai tertahan dalamnya jadi baterainya ini 450 miliampere sudah ratenya 1watt 5 volt ya kita selesai buka karena tulisannya semua dalam bahasa Mandarin ini dia untuk Xiaomi ini Sibai SL2 dan dia juga banyak varian jadi seperti ini ada variannya yang lain yang SL202 jadi tipenya kita bisa lihat nih namanya Sibai juga Sibai jadi modelnya agak berbeda disini lukukannya lebih tajam disini lebih membulat tombolnya yang ini memanjang Sibai yang SL202 dan yang saya review untuk sekarang tombolnya lingkaran ada status LED bodinya juga solid terbuat dari bahan metal nih sepertinya ya bahan metal ini dan sini ada port USB type-c dan sudah anti-air jadi bisa dicuci langsung jadi aman kita coba buka di sini untuk belitnya juga tipenya magnet jadi bisa langsung tarik bisa nah praktis coba Nyalakan ya bunyinya cukup halus ini dia putarannya ratenya ini sekitar 8500 fm cuman kencang ratenya Oke dan ini untuk saudaranya yang mirip pada kembarnya kita coba cek suaranya tipe yang SL202 ini lebih kencang untuk bukaannya pun sama terbuat dari bahan magnet ya sama-sama anti-air Oke kita coba cek lagi apa saja yang didapat dari Sibai tipe SL2 ini ada manual booknya bisa dibaca dulu cara penggunaan cara cucinya terdapat pouch dan sangat lembut sekali pouch ini sangat lembut bagus pouchnya ini dan ada kabel USB type-c ya demikian untuk Sibai tipe SL2 jika ada tambahan mengenai penggunaannya saya tulis di kolom deskripsi jika teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar bantu channel ini selalu dengan like dan subscribe dan tombol tekan nanti setelah subscribe ada tombol lonceng untuk mengingat jika ada video baru terima kasih telah menonton